Assalamualaikum Hai semuanya Kali ini resep Erlita mau bikin Ide masakan menu Keluarga yang enak banget Sehat dan pastinya Semua keluarga pasti suka Ini adalah sapu tahu Sekarang kita gak usah perlu Beli mahal-mahal di restoran Kita bikin sendiri aja di rumah ya Nah yang penasaran dengan resepnya Yuk mari kita buat sama-sama Bismillah Nah untuk membuat sapu tahu Aku ditemani sama Sten Diamond Kenev at Sten Cookware Sudah bersertifikat LFGB Lolos UGFDA Eropa Pisaunya terdiri dari Safe Kenev ini multifungsi Untuk memotong berbagai bahan makanan Nah selanjutnya Ada Santoku Kenev ini untuk Memotong, mengiris dan mencincang ya Teman-teman Dan yang ketiga ini adalah Cleaver Kenev sering disebut pisau daging Selanjutnya ada Utility Kenev ini pisau serba guna Mirip Safe Kenev Tapi ukurannya lebih kecil Dan ada juga gunting ya teman-teman Guntingnya itu sangat tajam dan cantik Seperti ini Dan yang terakhir ada Kenev Sarpener Ini untuk mengasah pisau ya teman-teman Gimana pisau set Sten Diamond Kenev At Sten Cookware Sangat keren dan cantik Teman-teman wajib punya ya Sebelumnya Pisaunya akan saya asah dulu Selanjutnya kita siapkan Bahan-bahannya Disini ada Dua bungkus tahu telur ya teman-teman Nah ini akan kita kupas Kemudian akan kita iris Usahakan mengirisnya jangan terlalu tipis ya Setelah kita iris Ini akan kita sisikan dulu Kemudian ini ada 150 gram cumi-cumi Yang sudah saya cuci bersih Dan saya hilangkan tintanya Dan bisa kita iris sesuai selera Nah untuk sayurnya Aku gunakan 1 bonggol brokoli 1 perempat bonggol kembang kol Dan 1 buah wortel Ini akan aku iris serong Dan ketiga sayuran ini Akan saya rebus sebentar aja Dan ada juga 4 lembar sawi putih Ini sayur kesukaan saya ya teman-teman Nah pojoknya kita buang Kemudian kita iris Tidak usah terlalu besar ya Sayuran yang terakhir Kita ada 5 lembar pokcoy Ini kita iris Juga jangan terlalu besar ya Bagi teman-teman yang baru bergabung Di channel youtube resep Arlita Silahkan subscribe Dan tekan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Jika sudah Terima kasih Lanjut kita iris Setengah buah bawang bombay Ini aku iris Memanjang seperti ini ya teman-teman Nah ini dia Bumbu aromatik Yang membuat sapu tahu kita tuh sedap Ini adalah Satu ruas jahe Ini kita iris tipis Seperti ini aja Nah selain cumi Aku juga gunakan 100 gram udang Yang sudah saya cuci Dan saya ambil kulitnya Kemudian kita lumuri Dengan secukupnya Tepung maizena ya Nah selanjutnya Bisa kita panaskan Minyak di api sedang Usahakan minyaknya Agak banyak ya Supaya nanti Tahu telur kita Saat digoreng Tidak meledak Dan ini bisa kita goreng Sampai matang Dan berwarna kuning kecoklatan Setelah tahu telur Matang dan berwarna kuning kecoklatan Seperti ini Selanjutnya bisa kita angkat Lanjut kita goreng Cumi dan udangnya ya teman-teman Nah disini Cumi dan udangnya Kita goreng sebentar aja Supaya nanti Tidak alot Nah di wajan Kita sisakan sedikit aja Minyak bekas menggoreng tadi Kita panaskan Kemudian Ini akan aku masukkan Dua siung bawang putih Yang sudah saya cincang Halus seperti ini Kita tumis sampai Baunya harum Lalu bisa kita masukkan Jahe dan bawang bumbaynya Maaf tadi saat memasukkan Tidak ke video ya teman-teman Nah ini kita masak Sampai baunya harum Lalu ini akan saya masukkan 500 ml air putih 1,5 sendok makan Saos tiram 1,5 sendok makan Kecap asin 1,5 sendok teh Kecap ikan Setengah sendok teh Minyak wijen 1 sendok teh Kaldu jamur 1,4 sendok teh Merica bubuk Kita masukkan Bonggol sawi Nah hampir lupa Ini kita masukkan 1 sendok makan Gula pasir Aduk sampai rata Dan jangan lupa Diici perasa ya Lalu bisa kita masukkan Kembang kol Wortel Dan brokoli Yang sudah kita rebus Sebentar Lanjut kita masukkan Sawi putih Dan pokcoy Ini kita aduk ya Sampai nanti sayurannya layu Jika sayuran sudah layu Seperti ini Bisa kita masukkan Udang dan cumi Yang sudah kita goreng tadi Aduk rata Selanjutnya Biar kuahnya kental Aku masukkan 3 sendok makan Tepung maizena Yang sudah saya larutkan Dengan sedikit air Yang terakhir Kita masukkan Tahu telur Yang sudah kita goreng Kita aduk sebentar Kemudian kita matikan kompor Dan ini siap Untuk kita sajikan Kita siapkan Piring saji Kemudian bisa kita Tata di atas Piring saji Seperti ini Nah sapu tahu Yang saya buat Ini tuh rasanya Beneran enak Gak kalah Rasanya dengan Yang dijual Di restoran Dimakan dengan Nasi hangat Seperti ini aja Rasanya tuh Bener-bener mantul Teman-teman Wajib cobain Resep ini ya Oke Sekian dulu Video dari saya Terima kasih sudah menonton Video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Buat kalian Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam kuliner Salam sedap Dan salam matahari Masak tanpa harus ribet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax